selamat datang kembali balik lagi di video vlog gue Noval Stars apa kabar kalian semua ini adalah hari minggu sekarang di video kali ini gue akan ngajak teman-teman semua untuk ngecek kondisi BMW E46 yang kemarin gue beli jadi itu buat kalian yang belum nonton beberapa 2 minggu lalu itu gue beli BMW E46 318 Ti yang notabene mobil ini dipercaya belum ada di Indonesia karena kayaknya bentuknya dulu kurang populer nah tapi untuk mempersingkat cerita di video kali ini gue akan ngajak kalian untuk ngeliat dan ngecek kondisi BMW E46 yang gue beli cukup murah ini jangan dibandingin sama harga Jakarta ya jadi ini dia mobilnya yang pertama ini kuncinya ini kuncinya ini kuncinya pertama kali gue beli kuncinya gak berfungsi dan sekarang udah berfungsi karena sempet gue charge yuk kita lihat kondisi sebelumnya ya sekarang remote-nya udah berfungsi kita buka kita buka ternyata walaupun remote-nya bisa dipencet dari sini tapi itu gak mau angkat lock-nya itu gak mau angkat ya sedangkan yang kiri gak angkat yang kanan gak mau angkat jadi kondisi si ini power lock-nya ini udah agak bermasalah tapi sebelum itu semua yuk kita lihat ke kondisi mesinnya M46 seri 318 dengan mesin N42 2000 cc kalian harus hati-hati banget karena terkenal banget mesin ini rawan ngebul dari sil-silnya yang pertama inilah kondisi mesinnya kalau teman-teman bisa lihat disitu ada cover yang hilang cover yang missing jadi emang gak lengkap terus yuk kita masuk ke bagian mesin kalau diintip dari bagian depan ini mesinnya cukup kering tapi kemarin tuh ada sempet ngebul jadi hari pertama waktu gue beli mobil ini terus gue parkir di dalam garasi apartemen gue ternyata begitu masuk ke garasi gue merasakan asep yang cukup ekstrim dan cukup ngebul saat itu gue ngedrop gue sempet ketakutan banget karena anjir baru beli mobil terus harus turun mesin tapi kengerian gue ternyata tidak seberapa ngeri karena setelah gue google-google itu adalah bukan masalah besar jadi ternyata BMW E46 318 TI dengan mesin M42 kendalanya yaitu di sil-sil yang rawan rembes yaitu kita cek dari depan ini silnya kering-kering banget jadi depan tuh gak ada oli netes tapi kenapa ada ngebul ternyata gue periksa itu gue rogoh ke bagian belakang sini ya ke bagian belakang oke gue pegang ke bagian vacuum pump oil jadi ini gue gak megang kemana-mana hanya di bagian vacuum pump oil yaitu ada oli yang cukup seger jadi sudah dipastikan dari vacuum pump oilnya ini ada oli rembes dan dia netes ke headernya ke bagian bawah header otomatis netes ke bagian header menjadikanlah oli terbakar atau oil burning ini adalah kasus umum banget gue udah order spare part-nya dari Indonesia kebetulan karena gue mau ngirim barang sekalian yaitu gue dapet barangnya dari Tokopedia thank you banget Tokopedia udah mempunuh mudah dari si tokonya berdikari oke setelah masuk ke mesin kita lihat ke bagian disc brake depan kalau teman-teman bisa melihat dan merasakan bahwa pelknya udah pada grepes-grepes tapi kita gak akan ngebahas pelk kita akan ngebahas disc brake lihat deh disc brake-nya kalau dipegang pakai tangan saat dingin ya pasti megang saat dingin kondisi disc brake-nya udah cekung banget artinya si disc ini sudah kemakan jadi udah bener-bener aus atau udah bener-bener kemakan jadi mungkin sebentar lagi gue akan ganti disc brake-nya oke mesin menyala dengan bagus sekarang gue cobain nge-lock ya ketika gue nge-lock itu yang main cuma sebelah kiri sedangkan yang kanan tidak main sama sekali jadi kanannya tidak nyangkut kayaknya gak nyangkut dan yang kanannya gak bener oke oke masuk ke bagian interior interior so far oke gak ada lampu indikator yang nyala kita masuk ke bagian sunroof bagian sunroof ini adalah masalah yang umum banget buat BMW M46 ini yaitu dibilangnya ini roof linernya atau sunroof linernya ini gak mau slide ke belakang lihat deh itu stuck itu stuck dan harus dibarengin sama ini ya kalau dibarengin dia mau jadi dia nyangkut bareng sedangkan jadi maju mundurnya tetep mau dan segini itu adalah masalah yang ada di sunroof AC-nya masih dingin masih enak banget berikutnya oh iya ini masalah umum banget kalau kalian beli BMW M46 ini sebenarnya ini adalah tombol on off ya ini harusnya adalah tombol on off tapi gak bisa on off ini tombolnya udah stuck harusnya tuh agak agak bisa di mining gitu tapi ini udah gak bisa itu adalah masalah di BMW M46 overall interiornya masih bagus masih oke karena ini udah sportship jadi tuh bagian jok kanan lihat deh ini adalah masalah yang umum banget jadi jok kanannya tuh grepes dan disini udah ada sobek oke gak sabaran gimana experience naikin BMW M46 TI ini ikutin terus video vlognya oke di test drive kali ini gue gak akan jauh-jauh gue akan muter aja dikit anjir halus banget ini mobil jadi mobil ini 140 sekian horsepower 140 horsepower kalau gak salah gue dengan mesin 2000 cc nah udah kedengeran ya pertama kaki-kakinya tuh ada geledeg gitu tapi halus banget sih ini mobil wow gujek-gujek ya wuuuh hajib ini mobil halus banget sih ini mobil enak dan wow gila nyetirnya agak beda dikit kalau dibandingin sama BMW M46 yang sedan kenapa agak bedanya jadi karena bodinya kecil jadi setir tuh lebih responsif banget dibelokin dikit kerasa bodinya tuh ngikut bodi rollnya tuh bodinya sangat ngikutin setir banget jadi ini mobil bener-bener responsif dibandingkan yang sedan kalau sedannya terkesan lebih halus dan disini gue ngerasakan suspensinya lebih stiff atau lebih keras dikit dibandingkan yang sedan mungkin karena velgnya juga udah gede wow wih sedep halus ini mobil enak banget BMW E46 ini adalah salah satu mobil terlaris yang pernah dijual oleh BMW jadi gila mobil ini keliatannya kecil dari luar tapi kalau lu udah ngerasakan nyetir lu ngerasakan menyatu banget sama mobil ini wow enak banget enak banget dibuat dua nikung gitu gak ada gak ada ngebuangnya sama sekali padahal suspensinya masih standar tapi memang sudah agak keras oke itu dia tadi super cepet test drive yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah tuh kaki-kaki depannya masih bunyi jangan lupa di like di subscribe di share videonya thanks for watching see you on the next video vlog what the only need test drive then Terima kasih.